Makanya saya selalu bilang gini, if it doesn't matter who gets the credit, more jobs can be done. Kalau kita nih sebenarnya, gak terlalu pusing siapa yang dipuji. Masing-masing orang lakukan aja bagian mereka. Tanpa mencari pujian dari manusia. Banyak hal yang kita bisa kerjakan. Setiap kali saya ngajak gereja-gereja, yang kasih saya layani, yuk jadi berkat bagi bangsa yuk, mau gak saya bikinin project mission buat gereja? Mau gak saya bantuin? Gak usah pake nama tangan pengharapan deh, pake banner gereja deh. Yang penting gereja urusin. Setahun, saya bikinin. Saya pergi, gak usah bayarin saya. Saya urusin. Gak mau. Kenapa? Pasti tangan pengharapan katanya. Padahal enggak. Saya gak peduli ada nama tangan pengharapan atau enggak. Asalkan orang mau bantu anak-anak pedalaman, orang mau kontribusi buat bangsa ini, saya bantuin. Gak peduli pake banner tangan pengharapan atau enggak. Gak pusing saya. Pernah kami bangun 80 rumah di NTT. Kita gak pake nama tangan pengharapan. Begitu pemilihan umum, langsung ada stiker-stiker partai dong, di rumah-rumah yang kita bangun. Kebanyakan orang di dunia, yang dicari pujiannya. Yang dicari apa? Kepentingannya. Tapi firman Tuhan mengajarkan yang berbeda. Bahwa budaya kerajaan Allah, kita gak bisa mikirin diri sendiri. Contoh yang saya selalu ambil adalah toilet. Toilet. Kenapa? Toilet lagi katanya. Karena itu attitude of the heart. Kalau sesuatu yang dilihat orang kamu lakukan dengan baik, itu mencari muka. Tapi di tempat yang orang gak lihat apa yang kamu buat, tapi kamu tetap melakukan apa yang benar, itu sikap hatimu yang sesungguhnya. Itu kemurnianmu. Amen. Ketika kamu peduli, it's not private toilet. It's public toilet. Even kalau Anda punya toilet pribadi, Anda jaga bersih-bersih bukan? Kecuali Anda J-O-R-O-K. Kenapa giliran public toilet kita gak jaga? Saya selalu pastikan, setelah saya, orang lain yang pakai berikutnya, bahagia. Kalau sampai kotor, saya semprot, saya lap. Saya buang, saya ambil lagi, patakin. Segala sudutnya. Jangan menyentuh toiletnya, gitu kan? Saya lihat, orang kok buang tisu di lantai-lantai. Dasar J-O-R-O-K. Saya pungutin, taruh di tong sampah. Buah ini jorok. Gak tahan. Emang tukang bersih-bersih. Saya bersihin, setelah saya pakai, saya flask, saya tunggu sebentar. Supaya aromanya tidak tersisa. Apalagi kalau habis makan petai. Bahaya kan? Semprot dikit, baru keluar. Kasihan kan? Bayangkan kalau sampai ada orang yang, kebelet sampai udah silang kaki gini. Begitu masuk ke dalam. Astaga. Tidak bisa lurus ya? Toilet itu udah jelas, jangan jongkok. Duduk. Tapi saya heran di Indonesia, kenapa mesti ada tempelan itu? Emangnya nganatarah ngerti, mana yang jongkok, mana yang duduk? Udah jelas bentuknya beda, guys. Yang buat kaki itu beda. Yang duduk itu beda. Kenapa gak ngerti orang Indonesia? Betul gak? Harusnya gak perlu lagi kita bikin malu kayak gitu. Duduk. Jangan jongkok. Kursi gereja, awas kalau ada beset-beset. Karena saya ingin orang Kristen tuh belajar. Yuk, jangan mentingin diri sendiri. Pikirin orang lain. Di rumah, mamamu masak ikan, goreng satu. Mikir dong ada berapa yang makan di rumah itu. Jangan ngana habisin sendiri, baru nasi satu rice cooker. Udah gitu, orang udah lapar, begitu buka, kosong. Siapa yang gitu di sini? Please peduli orang lain. Anda pikir ini hal yang sangat sepeleh. Tapi Yesus kasih teladan buat kita semua. Ngapain Yesus repot-repot turun dari surga dan mati buat dosamu dan dosaku? Karena dia gak pikirin dirinya. Lihat, dia tidak melihat kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan manusia, dia merendahkan dirinya dan tak sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bagi dirinya, ini kebodohan. Kenapa Yesus mau lakukan itu? Mari sebagai anak-anak terang, belajar budaya kerajaan surga. Jangan selfish, belajar selfless. Katakan kanan kirimu, jangan selfish, belajar selfless. Ibadah Gereja Impec Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impec Kids dan ibadah remaja, Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impec Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impec Community Indonesia.